salam integritas selamat beraktifitas nah kita kembali teman-teman bertemu di channel ini dan saya melanjutkan membahas terkait dengan beberapa pasal yang berupa dari kitab undang-undang hukum pidana yang lama dan di rencangan kita mengundang hukum pidana baru atau kita mengundang hukum pidana yang sudah disahakan pada tanggal 6 Desember 2022 kalau di konten kemarin saya bahas terkait dengan perjinaan dan di konten ini saya bahas terkait dengan perjudian pada umumnya atau selama bertahun-tahun semua para penonton atau para subscriber atau masyarakat kalau sudah disebut dengan perjudian pasti ingatnya pasal 303 nah sekarang dengan ada kitab undang-undang hukum pidana yang baru jadi pasal tersebut nanti berubah menjadi pasal 426 dan juga berubah di pasal menjadi pasal 427 di undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru nah apa perbedaan pasal 303 tentang perjudian dengan pasal 426 dan 427 di kitab undang-undang hukum pidana pertama adalah ancaman hukumannya kalau di dalam pasal 303 sebelumnya di kitab undang-undang hukum pidana maka ancaman hukuman maksimal itu atas selama-lamanya 10 tahun nah kalau pidana dendanya 25 juta rupiah dengan adanya perubahan di kitab undang-undang hukum pidana yang baru maka ada perubahan ancaman perubahan ancamannya dari 10 tahun menjadi 9 tahun dan denda pidananya denda pidana 25 juta rupiah berubah menjadi ya di pasal 426 berubah menjadi denda pidana yang masuk dalam kategori 6 nah biar jelas buat temen-temen semuanya saya akan bacakan terkait dengan pasal yang lama ya pasal yang lama yang masih kita mengundang hukum pidana yang lama pasal 303 nah sebenarnya pasal ini saya sudah beberapa kali bahas ya di kontek-kontek saya sebelumnya tapi gak apa-apa untuk menjadi apa namanya melihat perbedaannya aja nah di pasal 303 itu melatakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau berdenda sebanyak-banyaknya 20 5 juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak pertama di ayat 1 itu menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk menjudi atau sengaja turut campur dalam perusahaan menjudi kalau di ayat 2 ya pasal 1 di ayat 2 sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk menjudi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya hanya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ayat 3 nya turut menjudi sebagai pencarian di ayat 2 kalau kalau si tersalah melakukan kerjaan itu dalam jabatannya dapat ia dapat ia dipecat dari jabatannya itu yang dikatakan main judi yaitu setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang berlomba atau bermain itu ini pasal kita membangun pidana yang sebelumnya ya tentang perjudian kemudian setelah ada perubahan maska pasal tersebut dari kekonsultingan menjadi pasal yang saya sebutkan tadi yaitu 426 nah bunyinya di ayat 1 itu mengatakan dipandipi dana dengan pidana penjara penilaian sama 9 tahun ya itu yang saya sebutkan tadi jadi dari 10 tahun menjadi 9 tahun pidana denda paling banyak kategori 6 setiap orang yang tanpa izin banyak menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau terus serta dalam perusahaan perjudian Oke di uruf B nya menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau terus serta dalam perusahaan perjudian terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut atau uruf C nya menjadikan terus serta pada permainan judi sebagai mata pencarian nah itu di ayat 1 ya di undang-undang yang baru ayat 2 nya jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam menjalankan profesi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf B kitab undang-undang pidana yang baru nah itu ya kemudian ada tambahan di pasal 427 ya setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tangkan izin dipidana dengan pidana pencarian paling nama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori tiga nah judi online itu itu diatur dalam undang-undang ITE jadi belum ada perubahan di dalam undang-undang atau kitab undang-undang hukup pidana yang baru itu itu saja teman-teman semoga bermanfaat dan silakan berikan pertanyaan silakan berikan kritik dan saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat ya buat kita semua untuk kita bisa bahas dan diskusikan di kontek-kontek berikut atau melalui teman-teman atau rekan-rekan praktisi-pratisi hukum akademis dan juga masyarakat pada umumnya terima kasih dan sampai jumpa kali selamat menikmati selamat menikmati